sama orang Indonesia dalam satu sembilan iblis internasional perwakilan iblis Indonesia mengatakan kepada pimpinan sidang moderator, bos kami resign, tidak mau bertugas Indonesia, marah pimpinan sidang kenapa anda tidak mau bertugas Indonesia Indonesia itu berbenduk umat Islam terbesar di dunia, berbenduk keempat terbanyak di dunia, sumber alamnya banyak sekali, perwakilan iblis Indonesia dengan wajah renyu mengatakan, ya bos tapi kami di Indonesia, nganggur bos nonjau bos, oh kenapa nganggur, nonjau, banyak kegiatan tugas kami semua sudah dilaksanakan sama orang Indonesia, bos satu indikator hari ini, dalam kabinet ini seorang menteri punya 27 jawatan saya tadinya anggap hoaks tapi ketika beliau sampaikan presentasi di komisi anggaran pakai slide dan kemudian slide itu sampai ke saya saya hitung, betul-betul satu, dua, tiga, 27 dan setiap jabatan itu ada peraturannya, ada kepresnya ada pepresnya mulai dia urus laut kemudian urus apa namanya vaksin urus minyak urus semua 27 jawatan itu yang disebut dengan oligarki menguasai ekonomi jadi juga menguasai pemerintahan seperti itu kalau soal kilometer 50 saya ini bukan orang EPI saya datangin itu keluarga enam korban Masya Allah saya tanya ibu ada dari pihak pemerintah datang gak menyampaikan rasa duka cita ada apa siapa Mbak Binsa apa dia bilang dia kasih saya envelope apa isinya ya mungkin uang berapa isinya bu gak tahu loh kenapa ibu gak tahu saya tidak terima saya kembalikan seorang janda penjual gorengnya menolak bantuan dari Mbak Binsa karena akhidah dia tahu anaknya di zalimi bayangkan ini orang pilihan Allah karena itu saya melawan habis-habisan sebagai mantan wartawan dan mantan penasat KPK ini ke zaliman yang luar biasa Alhamdulillah satu persatu mubahala yang saya lakukan sudah mulai terbukti janda sambo yang membebaskan doa nabuanya di pengadilan mereka tidak ditahan mereka tidak dipecat kemudian bebas dan Allah buktikan satu persatu saya undang polda untuk mubahala sampai jam 2 saya tunggu tidak datang saya minta kepada 6 keluarga mubahala secara sepihak dan mereka mubahala satu persatu Allah akan tunjukkan seperti itu menurut logika apakah seorang ajudan berani masuk ke kamar istri bosnya menurut logika tapi itulah kalau aku menanggapi atas gugatan yang dilakukan oleh Bambang Tri terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi itu sangat baik karena apa masa Bambang Tri aja yang dihukum Bambang Tri itu sudah dipenjara loh tapi ijazahnya itu belum dibuktikan di muka pengadilan maka kalau aku sih mengajak kalian seluruh rakyat Indonesia pantau terus sidang itu bila perlu beramai-ramai kita kepung pengadilan untuk mengawal proses persidangan jadi kepadamu saudaraku jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran jangan pernah takut untuk mendekatkan keadilan meski nyawa menjadi taruhan dan jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu maka Jokowi wajib dihukum seberat-beratnya dan apapun keputusan yang ditandatangani oleh Jokowi itu harus batal demi hukum dan jika benar-benar Jokowi terbukti maka KPU KPU harus ditangkap semua itu yang harus kita dorong makanya kita coba berjuang menyamalkan bangsa ini karena apa karena sang penggugat babang tri itu sudah menjalani hukuman penjara sementara jadi hukum yang kita juga gak tahu isasa yang dikatakannya itu benar atau tidak kan gitu karena belum dibuktikan di pengadilan maka menuntut menuntut ijasa palsu apa tangkapannya jadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rezik Fihab yang namanya darut kebohongan itu nyata ternyata disitu ada isyarat yang begitu banyak rentetan kebohongan yang mereka tutupi dengan nama institusi negara nama dengan Pancasila dan sebagainya atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan nah ini sangat berbahaya untuk itu kita punya teman-teman Ahmad Hossinuddin juga dan lain sebagainya juga termasuk kita semuanya Insya Allah terus mendukung daripada pengusutan daripada kasus-kasus yang saat ini pemalsuan ijasa karena pemalsuan ijasa ini bukan ini saja Cukmawati sudah dua kali itu berganti-ganti ijasa kalau tidak salah diduga pemalsuan ijasa itu itu kita kalah artinya sampai saat ini apalagi seorang presiden Cukmawati sampai saat ini mana hasilnya apalagi saat ini mereka menunjukkan kekuatan mereka mereka ingin membuktikan gak ada yang bisa menggoyang daripada presiden kebohongan itu bisa melekat kebohongan itu adalah suatu yang agung buat mereka dan kebohongan adalah pahlawan buat mereka mungkin itu yang sesampaikan pesan tanggal 18 nanti akan sidang perdana apa pesannya untuk rayaan Indonesia jadi kita kawal sidang 18 nanti mudah-mudahan semuanya bisa terbuka se Gee-baik Sejak masih ... .. .. .. .. .. .. Terima kasih.